. Pelatih Persib Bandung, Louis Mila mengaku sudah bersiap untuk menghadapi pertandingan perebutan puncak kelasemen Liga 1, tahun 2022 sampai tahun 2023. Persib akan berhadapan dengan PSM Makassar yang kini ada di urutan teratas pada pekan ke-24. Persib Bandung datang dengan rekor tak terkalahkan yang telah bertahan selama 15 pertandingan. Rekor tersebut jadi yang terpanjang sepanjang sejarah Liga 1. Meski begitu, Persib Bandung harus tergeser dari puncak kelasemen sementara Liga 1, 2022-2023. Hanya kemenangan yang membuat Persib Bandung bisa mengkudeta lagi posisi di puncak. Menurut Louis Mila, sama seperti laga yang lainnya, mereka menganggap laga melawan PSM Makassar sebagai pertandingan final. Hitung mundur 100 hari menuju kick-off Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia telah dimulai pada Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023. Momen dimulainya hitung mundur 100 hari menjelang kick-off Piala Dunia U-20 2023 itu diperingati lewat sebuah acara yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul, 100 hari bilang Piala Dunia U-20 2023, acara pengingat dan imbauan Mentora. Acara tersebut diramaikan oleh kehadiran maskot resmi Piala Dunia U-20 2023, yakni Badak Bacuya. Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan juga hadir dalam acara. Dia datang bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Mentora RI, Zaiduddin Amali yang sekaligus menjabat Ketua Indonesia FIFA U-20 World Cup Organizing Komite Minafok. Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan mengaku pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan klub Ronaldo Kuathe dan Marcelino Ferdinand. Komunikasi itu dilakukan untuk membawa Ronaldo Kuathe dan Marcelino Ferdinand ke pengusatan latihan TC, Timnas U-20 Indonesia. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul, Ronaldo Marcelino di lobi PSSI, bisa gabung TC Timnas U-20 Indonesia. Mohamad Iryawan tengah berupaya agar Marcelino dan Ronaldo bisa secepatnya kembali ke Indonesia buat menjalani TC. Ada pun TC Timnas U-20 Indonesia digelar sebagai langkah persiapan menuju Piala Asia U-20 2023 di Uzbekistan, 1-18 Maret tahun 2023. Selain itu, pemusatan latihan skuad Garuda muda digulirkan untuk mempersiapkan diri jelang Piala Dunia U-20 2023, 20 Mei-11 Juni tahun 2023. Tetap juga melakukan komunikasi meskipun saya pikir mereka, Ronaldo Marcelino, baru bergabung ke sana, ucap Iryawan kepada Kompas.com dan awak media lainnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!